ditambahin ini windshield oh ditambahin windshield list nya gue kasih list karbon oh ini karbon ya mas bro misalnya gue kasih lampu tembak oh ini sen nya udah diganti lampu tembak gue tambahin ini nih jalu as roda ya merk apa mas bro bikers ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro bersama gue ahmadur salim edisi kali ini gue pengen ngebahas yamaa nmax mas bro gue pengen ngebahas yamaa nmax modifikasi black suit ini keren banget nih mas bro jadi ini salah satu punya temen gue punya temen gue nih dia punya yamaa nmax yang sudah dimodifikasi waranya hitam ini keren banget mas bro pokoknya videonya abis ini gue kasih tau mas bro jadi yamaa nms ini sudah banyak banget modifikasinya dari dia pasang windshield ya kan dari dia pasang apa namanya tuh model model segala macem pokoknya dilihat aja videonya disimak pokoknya keren banget mas bro oke ya gitu aja sih mas bro nanti penjelasannya gue kasih tau di video yang berikutnya mas bro oke oh iya mas bro mungkin segitu aja dari gue kalau memang ini dirasa bermanfaat ataupun mas bro pengen tau tentang dunia modifikasi jangan lupa mas bro subscribe ya kan biar gue lebih berkembang sama pencet lonceng biar dapat notifikasi mas bro oke mas bro sama kunjungi juga video gue yang lain disitu banyak referensi modifikasi yang lain oke mas bro salam dari saya mas bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo oke mas bro yuk kita lihat sekarang penambakan detailnya yamaa nmax dengan konsepnya black suit mas bro kenapa dia namanya black suit jadi dia tuh part-partnya tuh sudah pakai karbon mas bro jadi bener-bener terkesannya tuh istimewa elegan mewah gitu mas bro soalnya part karbon ini memang tergolong harganya agak mahal mas bro jadi dia bener-bener gak semua orang tuh bisa mengaplikasinya ini mas bro oke nah untuk tampak depannya tuh dia sudah menggunakan windshield mas bro windshield ini menggunakan windshield model paru burung jadi ya bener-bener keren banget mas bro dengan windshield yang agak tinggi jadi dia tuh bisa menerpa angin gitu mas bro jadi gak terlalu kena ke dada kita mas bro ini sih konsepnya juga semi-semi touring gitu mas bro jadi dia udah menggunakan box ya kan terus juga dia juga ada apa namanya tuh buat holder buat handphone jadi kalau kita mau pakai gps tuh perjalanan jauh juga enak mas bro jadi gak nyasar kemana-mana mas bro oke nah disini juga apa namanya yamaa nmaxnya tuh sudah dimodif tuh ini mas bro monel-monelnya tuh pakai merek bakers mas bro jadi semua monel ini dari jalur as roda dari cover pelindung kenal pot itu semua tuh dari buat apa namanya buat bensin stop kontak segala macam tuh monelnya menggunakan merek bikers mas bro jadi biar seirama gitu jadi warnanya juga gold jadi antara hitam dan gold jadi ada masuk mas bro gitu keren lah pokoknya mas bro pokoknya dilihat aja videonya kalau memang ada yang mau ditanyain komen aja di bawah nanti gue jawab satu persatu mas bro dia juga udah pasang bordes bordes buat injekan kaki gitu mas bro dan juga dia joknya juga sudah dimodif dia dimodif dengan model cobra mas bro jadi ini keren banget oke yuk mas bro dari daripada kita bingung detailnya itu seperti apa aja kita tanya aja langsung yang kepunyaannya orangnya mas bro oke yuk kita langsung tanyain ke orang halo ya bro gue ingin nanya untuk gue yang ah lagi nih oke gue disini gue tambahin oh iya bro sorry gue mau nanya nih modifikasinya apa aja nih mas bro buat yamaa nmax nya nih tolong dijelasin satu-satu ya list nya kita mau tambahin ini windshield oh ditambahin windshield aha windshield list nya gue kasih list karbon ya oh ini karbon ya mas bro ya oke misalnya gue kasih lampu tembak sebelah oh ini sen nya udah diganti lampu tembak oke gue tambahin ini nih oh jalu as roda ya mereka kapan mas bro bikers ya bikers oke siap kasih bikers oke siap ini windshield nya model paru burung ya mas bro paru burung ini gue ganti juga oh iya merek bikers ya bro dengan merek bikers juga oke siap gue merek bikers di rem ya terus di jalur as juga oke siap oh semuanya bikers ya bro asesori monel-monel nya ya bro master rem nya ini master rem nya gue pakai bikers juga ya oke siap terus tutup bensin ya oh bikers juga terus kunci juga gue kasih backers oh kunci juga rupanya gue pakai backers ya backers ini buat medikasi motor nya untuk jog nya bro jog nya gue ini model kobra ya model kobra kalau gak salah ya bro gue kasih model kobra biar tambah manis kan oh biar manis iya 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 terus tambahan ini box nya bro box gue kasih merek sat oh merek sat ya bro oh iya oh disini merek sat nya oh iya 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 ini kalau buat touring mantep kayaknya bro oh stop lamp nya trabalho oh stop lamp nya juga overall ini ini manual nya model x-max ya bro iya x-max dan ini Support standard ko juami oh standar karbon nya ione juga opf main nya lagi standar ayaya iya 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 스�iq oh belum kira-kira max nya modip apah mantap lagi bro next nya pon by 9 tiene apa lagi bro wadah batak gua ya wadah batak gua ya mungkin pelok mau dicet kali bro jika nih gua perlu rombak lagi catnya warna bro kalau pelok mau dicet pelci pin gua hitamin lagi ya Oh iya iya Oke siap bro ya udah bro itu aja yang mau tentang modifikasi untuk gua semoga bermanfaat buat mas bro semua ya Oke makasih bermanfaat subscribe subscribe Oke bro thank you ya bro ya ya Oh siap thank you ya itu dia mas bro penjelasan singkatnya dari yang punya yama n-max black suit ini mas bro ya semoga bermanfaat buat makhluk semua mau yang mau mau modifikasi yama n-max nya oke masro ditunggu video-video berikutnya masro pokoknya jangan lupa masro kalau memang ini berasa bermanfaat jangan lupa subscribe oke ya udah masro sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yo pagi mas Om ini saya sudah ganti per F1 Z yang kemarin pakai PR 125 kan agak panjang sekarang agak pendek sama tukang PR nya direkomendasiin pakai PR Evans jadi tampilannya agak gemuk dipakai sendiri enak apalagi berdua empuk terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!